Halo guys, masih di channel kita ada review dan ini ada Z-Blast Fab 3 Pro Sebuah smart fitness watch Jadi jam tangan pintar ini lebih dioptimalkan untuk fitness ya Terlihat dari desainnya yang kelihatan sporty Nah dari depan, Fab 3 Pro ini memiliki display IPS 1.3 inch touchscreen Yang kualitas layarnya cukup jelas di dalam atau di luar ruangan Untuk di sekeliling layarnya ini menggunakan bahan zinc alloy yang terasa solid Cuman bezelnya terasa tebal ya Jadi untuk diameternya ini 50,5 mm guys, lumayan gede juga ya Nah untuk di samping ini ada 2 tombol Yang atas ini untuk tombol power atau home Dan yang bawah ini tombol untuk mode fitness Nah untuk di belakangnya ini materialnya plastik ya Dan di tengahnya ini ada sensor detak jantung Dan ini ada pin magnet untuk charging Nah untuk strapnya ini karet cukup bagus sih Cuman memang agak sedikit kasar Nah untuk tampilan jamnya sendiri seperti ini ya Ini udah cukup lengkap Mulai dari jam, tanggal, terus ada indikator baterai Jumlah langkah kaki, kalori yang terbakar dan detak jantung kita Nah ini bisa diganti ya Ada 3 jenis tampilan Untuk mengakses fiturnya cukup swipe ke atas aja Ada pasti ini untuk mengukur detak jantung Terus langkah kaki hari ini Terus kalori yang terbakar Ada jarak tempuh Ada waktu tidur juga Dan ada timer nih Untuk kayak stopwatch Selanjutnya ada latihan atau mode fitness ya Mulai dari jalan, lari, bersepeda, skipping, badminton Tapi gak ada renang ya Karena ini belum bisa diajak berenang Nah terus ada message atau pesan Ini menampilkan notif dari smartphone Seperti whatsapp Atau DM di instagram seperti ini Nah ini ada player ya Untuk player ini untuk mengontrol musik yang diputar di smartphone Terus ini ada shutter Nah shutter ini untuk remote camera Dan terakhir ini ada setting Nah di setting ini kita bisa untuk fine phone Ada silent Terus setting brightness Dan juga reset Nah V3 Pro ini juga bisa dikoneksikan ke smartphone via bluetooth Di aplikasi David Nah jadi aplikasi ini bisa menyimpan data harian kita Seperti langkah kaki hari ini Waktu tidur kita Detak jantung Dan latihan fitness kita guys Nah selanjutnya di aplikasi ini Kita juga bisa mengganti tampilan jamnya Dan juga mengatur notifikasi aplikasi apa aja Yang bisa masuk ke smartwatchnya Gimana? Lumayan lengkap kan? Nah jadi untuk pengalaman saya pakai ini Untuk fitur-fiturnya udah bagus ya Udah cukup lengkap Dan baterainya juga awet nih Kurang lebih seminggu Cuma saya kurang suka sama bezelnya yang agak tebel Dan touchscreennya yang menurut saya ini Agak kurang responsif Tapi untuk selebihnya sih ini udah keren sih ya Dipakai buat lebaran juga udah oke Nah untuk harganya ini sekitar 600 ribu Dan link belinya ada di deskripsi di bawah Oke deh sekian dari saya Ade Dan sampai jumpa di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax